Manuver Prabowo beresiko hilangnya dukungan politik di akar rumput Oke deh, kalau begitu bos, tulis pendukung Prabowo Dalam dua pekan berlalu, ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto Nampak agresif melakukan safari politik ke petinggi parpol anggota koalisi Jokowi Pendiri dan CEO Foxfall Center Research and Consulting Pangi Sharwi Chaniago mengatakan Manuver Prabowo menjadi pertaruhan kehilangan dukungan politik di akar rumput Sebabnya, polarisasi saat pemilihan presiden April 2019 lalu sangatlah keras Risiko yang Prabowo pertaruhkan Salah satunya, kehilangan basis dukungan grassroots Basis dukungan Prabowo selama ini kan basis akar rumput Anti-tesis dari Jokowi Kata Pangi kepada kantor berita politik Air Mall Pangi menganalisis Sikap agresif Prabowo Soan ke elit parpol pendukung Jokowi Adalah cara agar pengusung Jokowi tidak meradang Karena akan bergabung ke koalisi untuk 5 tahun mendatang Manuver politik yang belakangan dilakukan Prabowo sangat agresif sekali Ini adalah cara, upaya dalam membangun silatur rahim politik Agar partai koalisi pengusung tidak meradang Tandas dosen Uwin Sharif Hidayatullah Jakarta ini Prabowo memang tampak rajin menemui elit parpol pendukung Jokowi Minggu malam, 13 Oktober Prabowo menemui ketua partai Nasdem, Surya Paloh Keesokan harinya, 14 Oktober Prabowo bersama elit Gerindra Soan ke Ketum PKB, Muhaimin Iskandar Di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat Usai pertemuan, Prabowo selalu menyampaikan ke awak media Bahwa dirinya mengedepankan kepentingan nasional Di atas pertarungan politik pilpres Dan begini Tulisan dari salah seorang pendukung Prabowo Yang diberi judul Oke deh, kalau begitu bos Begini bos Ente bilang Hubungan saya dengan Pak Jokowi sangat mesra Tapi banyak yang gak suka Bede banget ente bos Bedakan dong bos Pendukung Jokowi itu Umumnya mendukung Jokowi karena orang atau sosok Jokowi Pokoknya Walau langit runtuh Jokowi harga mati Pendukung ente beda Mereka mendukung ente karena nilai Bukan karena ente punya sosok Kalau ente sudah membuang nilai itu Berarti ente sudah meninggalkan ente punya pendukung Jadi jangan kepedean dengan mengatakan Rekonsiliasi ini demi bangsa dan negara Agar bangsa ini tidak lagi terbelah Jadi ente anggap Kalau ente bermesraan dengan penguasa Pendukung ente juga ikutan mesra? Gak gitu bos Sebagian pendukung ente hanya akan mendukung Kalau ente masih memegang nilai yang diamanatkan kepada ente bos Ingat bos Ente didukung oleh Ijitima Ulama Ente paham dong? Pasti ada nilai-nilai islami Pada nilai program yang ente genggam itu Jadi ini bukan soal ente sholat jumat dimana Walaupun rival ente dipoto cekrak-cekrek waktu sholat Jadi imam ketemu ulama Masuk pesantren Pakai peci dan sarung Tapi kalau gak menggenggam nilai islami dalam kebijakannya Ya sama juga bohong Mungkin saja dia juga memegang nilai islami itu Tapi husnuzonnya jalannya berbeda Bukan berarti ente mengusung hilafah Seperti yang selama ini dituduhkan oleh para bazar istana Tapi nilai-nilai islam yang masih dalam koridor undang-undang dasar 1945 Yang sudah diamandemen dan Pancasila Paham kan bos? Pasti pahamlah Ente kan kutub buku Pinternya gak ketelungan Nah Kalau ente mau melepaskan nilai-nilai itu Apa salahnya Ente lepas baik-baik Walaupun ente mau bercerai dengan sebagian pendukung ente Bercerailah secara baik-baik Ente bisa lepas secara resmi nilai itu Ente bisa bikin pidato resmi kayak gini Saudara 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 Kita sudah kalah pilpres Segala jalan hukum sudah kita tempuh Saya mengakui kita kalah Saya ucapkan selamat kepada pemenang Kepada para ulama yang telah mendukung saya dari hasil ijitima ulama Saya ucapkan terima kasih telah mendukung saya Saya mengembalikan amanat itu kepada para ulama Saya akan kembali kepada partai saya Dan saudara saudara tahu Bukan partai yang berbasis agama Tentu saja Saya tidak akan mempertentangkan partai nasionalis dengan partai yang agamis Tentu saja Partai agamis itu pasti nasionalis Dan partai nasionalis juga punya nilai agamis Itu cuma istilah yang lazim digunakan di perpolitikan kita Kira-kira kayak gitu deh Artinya Ente sudah melepaskan nilai itu kepada yang memberi amanah Setelah itu Ente mau ngapain kek? Kalau masih ada pendukung ente yang ngedumel Ente bermesraan dengan penguasa Itu bukan urusan ente Karena ente sudah kembali ke laptop Lah ini kan enggak Ente bawa terus nilai itu ke MRT Sambil menikmati makan sate Terus ente bawa ke istana Sambil ngelirik kursi Itu yang bikin sebagian pendukung ente keki Bukan soal kasmaran dengan penguasanya Tapi soal nilai yang masih melekat pada diri ente bos Ditambah lagi dengan sikap partai ente Yang semakin jauh dari nilai itu Ambil contoh tiga saja Pertama Partai ente menunjuk keponakan ente yang perempuan dan non muslim pula Untuk tampil membaca doa di acara resmi sidang paripurna MPR Untung Pak Zul mengambil alih dengan membaca doa pendek Terus partai ente ngambek keluar ruang sidang Ngomel di TV Menuduh Pak Zul intoleran Tahu enggak bos Pak Zul menyelamatkan ente punya partai Kalau sampai kejadian keponakan ente yang baca doa Wah, enggak kebayang deh Akan rame deh di medsos Jadi siapa yang intoleran? Enggak usah dilihat dari sudut pandang agama deh Kita lihat aja indikasinya Setelah Pak Zul menyabotase pembacaan doa itu Adakah protes dari para tokoh agama yang paling liberal sekalipun Yang selama ini selalu rajin bicara soal toleransi? Enggak ada bos Cuma politisi partai ente yang ngoceh soal intoleransi gara-gara dilarang baca doa Begini bos Peserta sidang paripurna itu mayoritas laki-laki Dan mayoritas muslim Ente kan paham Kepatutannya seperti apa Coba deh kilas balik Sejak zaman Bung Karno sampai zaman Jokowi Ada enggak pada acara resmi kenegaraan Yang membaca doa perempuan dan non-muslim Bahkan Sejak zaman Soeharto Pada masa dia Tidak mesra dengan umat Islam Juga enggak ada tuh Sampai zaman Jokowi yang dituduh sebagai era liberal Juga enggak ada Bukan mereka enggak paham soal toleransi bos Mereka paham soal kepatutan Mereka tidak mau menyinggung perasaan mayoritas Itu baru namanya toleransi Kedua Kayaknya partai ente lagi berencana memperjuangkan RUU PKS Sebagaimana terlihat semangatnya Keponakan ente memperjuangkan hal itu Padahal ente tahu Para ulama yang tergabung dalam iji timah ulama Menentang sebagian pasal-pasal di RUU PKS Mungkin ente bilang Loh saya kan sudah tidak terikat lagi dengan iji timah ulama Makanya kan di atas aneh usul Lepaskan amanah itu secara baik-baik Biar jelas urusannya Biar sebagai pendukung ente tahu Dimana ente berdiri sekarang Gitu bos Ketiga Petinggi partai ente katanya menyampaikan pidator resmi Kalau kekalahan ente karena tuduhan hilafah Suuzonnya Kayaknya ente nyesel ya Didukung iji timah ulama Mudah-mudahan sih Gitu Lagian tuduhan hilafah itu kan kerjaannya bazar penguasa Hilafah Ante-ante HTI Intolerant Radikal-radikul itu Bacaan wajib para bazar penguasa Mereka bukan hanya menuduh ente bos Pokoknya Siapa saja yang mengkritik penguasa Mereka akan tuduh antek-antek HTI Radikal-radikul Pro hilafah Karena mereka kan Dungu permanen Gak punya argumen Satu lagi bos Ente bilang Kalau gak ada politisi gerindra yang kebagian kursi kabinet Ente akan tetap loyal Loyal jadi penyeimbang Maksudnya apa bos Loyal pada penguasa mah bukan penyeimbang namanya Penyeimbang mah loyalnya pada rakyat Tuh gak Makanya Karena peran oposisi sudah ente tinggalkan Peran itu sekarang sudah diambil oleh mahasiswa Kalau ente mau balik lagi Kayaknya kursi oposisi sudah gak kebagian lagi bos Kalau gak kebagian kursi kabinet Gak kebagian kursi oposisi Ente mau duduk di mana Jadi Rekonsiliasi agar tidak ada pemecahan anak bangsa Sudah tidak relevan lagi Cuma pemanis bibir Sepanjang penguasa adil pada rakyatnya Rakyat tidak akan terbelah Kalau rakyat merasa penguasa tidak adil Mereka tetap akan protes Masalahnya Bazar pro penguasalah yang bikin keterbelahan itu Dengan menuduh rakyat begini begitu Lagian Sejak usai pilpreskan Mestinya para relawan sudah bubar Bukan malah dipelihara Presiden terpilih adalah milik rakyat Bukan hanya milik relawan Selama masih ada relawan pro penguasa Selama itu pula rakyat tidak merasa memiliki presiden Dan akan terus terbelah Rakyat di satu sisi Relawan di sisi lain Loh Kan relawan rakyat juga Iya Rakyat yang rela mengadukan rakyat lainnya ke polisi Menyerang rakyat lain di medsos Bikin fitnah ini itu Oke deh bos Nikmati saja situasinya Selamat bermesraan dengan penguasa Semoga mawadahwarrohmah Amin Tulis balyanur Di portalislam.id Bagaimana tanggapan Anda?